Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pembebasan jalan tol trase Betung-Jambi masih terkendala sebab ada fasilitas umum yakni sekolah dasar dan puskesmas di wilayah Moro Jambi yang masuk dalam jalur tol tersebut yang belum dibebaskan. Sementara untuk di wilayah Betung, Sumatera Selatan sudah clear. Pembebasan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan yakni trase Jambi-Betung masih menemui kendala. Pembangunan tol Jambi-Betung itu sepanjang 169,9 km namun di wilayah Provinsi Jambi, jalan tol tersebut hanya sepanjang 15,4 km yang berada di Kabupaten Moro Jambi. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan pembebasan lahan untuk jalan tol di wilayah Jambi belum selesai karena adanya fasilitas umum yakni sekolah dasar dan puskesmas. Pemprov Jambi, kata Sudirman, sudah menyurati pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Fasilitas pemerintah yang mesti juga segera dibebaskan. Contoh misalnya ada puskesmas, ada sekolah, itu kan domainnya ada pada pemerintah Kabupaten. Kami pun sudah kirim surat ke Pak Bupati itu ya, untuk dibantu segera. Misalnya ada puskesmas nih, atau ada sekolah, itu nggak usah diganti rugi, langsung pembebas sediakan saja tempatnya dibangunkan sama pengembang. Ya, itu jadi pemerintah tim menyediakan tempatnya yang bangunnya biar pengembang. Seperti diketahui, jalan tol di Jambi hanya melewati dua desa, yakni desa Sebapo dan desa Sungai Landai Kabupaten Moro Jambi. Saat ini, lahan yang sudah dibebaskan tengah dilajukan land clearing. Pembangunan tol Jambi Betung ini ditargetkan selesai di Juli 2024 mendatang. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.